Taukah kamu bahwa dahulu ada seorang Habib yang menjadi salah satu orang terkaya di Batavia? Penasaran kan? Yuk kita bahas! Beliau dikenal dengan sebutan Saudagar Baghdad. Nama beliau adalah Sayyid Abdullah bin Alwi Alatas, seorang yang terlahir di kampung Arab Pekojan tahun 1840 Masehi. Di masa hidupnya, beliau dikenal seorang saudagar dan tuan tanah di masanya. Bahkan, beliau dikenal memiliki tanah dari Pondok Betung di Bintaro hingga Pondok Cabe di Ciputat, yang luasnya sekitar 5.000 hektare. Beliau dikenal dekat dan bersahabat dengan pelukis terkenal Raden Saleh bin Yahya. Bahkan, kalau Raden Saleh dipenjara dan rumahnya dilelang, maka rumah sahabatnya itu dibeli oleh Sayyid Abdullah bin Alwi Alatas. Yang sekarang, rumah tersebut menjadi Taman Ismail Marzuki dan Rumah Sakit Cikini. Tak hanya bersahabat dengan tokoh nasional, beliau juga dekat dengan tokoh internasional, seperti Muhammad Abduh dari Mesir dan Sheikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Mufti Libanon. Dengan alasan tersebut, beliau sering berkunjung ke Mesir dan Timur Tengah. Sayyid Abdullah juga aktif dalam pergerakan Islam dalam melawan kolonial, hingga beliau menjadi ancaman serius pemerintah kolonial kala itu. Hingga suatu ketika, beliau membeli rumah mewah di kawasan Petamburan, yang sekarang menjadi museum tekstil. Di rumahnya ini, beliau tinggal cukup lama dan menjadikan rumahnya sebagai pusat pergerakan Islam. Bahkan, dengan gairah tersebut, beliau mengirim ke empat putranya untuk menuntut ilmu di ibu kota kehalifahan Usmaniyah. Kiprahnya di Kanca Nasional sangat membantu gerakan-gerakan Islam dan dakwah Alawiyin. Beliau juga pernah membantu Muhammadiyah di saat awal organisasi itu didirikan. Dan perguruan Islam Al-Irsyad ketika didirikan mendapat bantuan dari beliau sebanyak 50 ribu gulden. Perhatiannya yang besar terhadap pendidikan, beliau tunjukkan dengan membangun sebuah lembaga pendidikan yang bernama Alata School di Tanahabang. Yang merupakan sekolah Islam modern pertama yang memadukan pendidikan agama dan pendidikan barat. Bahkan, kediamannya yang sekarang menjadi museum tekstil pernah menjadi tempat diadakannya Muktamar NU di Jakarta. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Jangan lupa komen di bawah ya. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk di-share videonya. Sekali lagi ya.